Intro Hai ampun ganteng banget ini akbar Fakalis Kapital lu kece banget Ya ampun ih kan dia mau latihan nih disini Pokoknya nanti Miss Hotout mau minta tanda tangannya disini Terus mau foto bareng, mau peluk Pokoknya ih ganteng banget Ganteng banget ih gemes gemes Tapi kok lama banget sih datengnya Ganteng ganteng kan tuh liat fotonya Parah kece abis ini dia Eh Miss Hotout udah keren belum sih? Udah cakep kan? Udah siap nih buat nyambut akbar nih disini kan Kacak-kacakan gini Ya ampun cakep banget Aduh studio kita keberantakan gini deh Kan kalo nanti di pelaminan gitu kan sama akbar Cakep banget deh cakep Kamu ini ngapain? Duh kan jauh beda Sama-sama pake kacamata tapi keren akbar Ya ini tuh siapa? Kamu bukannya beres-beres Eh tugas kamu itu beresin studio Mau dipake latihan Gak mau Ini liat dandanya be Liat 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 Aduh 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 mau kemana sih Pak B om Edi denger ya Apa sih? Miss Hotout itu udah bosen beres-beres studio mulu Jadi Miss Hotout ini sekarang ini emang spesial banget Dandanya seperti gini Karena apa? Udah metal banget ini pake jaket kulit udah hitam 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 Kenapa studio diabaikan, kenapa studio diabaikan Karena nanti akbar sama temen-temennya kapital mau latihan di sini Tuh liat nekang pokoknya Iya tapi Yang latihan di sini itu banyak Eh Yang latihan di sini itu banyak loh Oh ini kaya yg Hei, hei Sheh, jakep gangep Hei, hei Hei, hei Hei, hei Hei, itu buat di dompet saya Gak mau jangan eh gak boleh Gak boleh ini nanti mau di kamar di karo Eh, Miss Itu ada beruensis malu Jangan berisik Berbeda-beda bersama-sama Oh ini Tapi kan mau foto, nanti kita tanda tangan. Nanti, nanti, nanti lagi. Iya, iya. Tuh, ee, 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 nanti, 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 mau foto bareng. Mau latihan, udah rumah tangga, udah, udah. Mau foto bareng. Shok, 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 udah, udah. Kapital. Kapital. hai, ee, 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 ee. Uuu, 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 uuu. Iy... Juntun ta'an ali... Juntun... Ani gamla... An'a ilan an'a ikamla... Napa'u huy kela'a... Mai kela'u hulung tingang... Ti'i le... Juntun... 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 Ja att 돼... Parafta... Töf... Juntun... Juntun... selamat menikmati 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 the pistol tuh the pistol tuh jaman stay di bandung pas balik ke kalimantan kayaknya kok gak masuk ya sama genre musiknya gitu tapi mikir-mikirnya kita masih makin filosofi orang kalimantan nama adalah doa ya pengennya pengennya bahwa kita tinggalnya jauh dari peradaban waktu itu pengennya nama kapital itu sesuai namanya jadi besar gitu dan ternyata mau terjadi ini ya mau menjadi ibu kapital iya bener-bener kapital di situ iya bener-bener kakak akbar aus gak? lumayan ya mau semua dong jangan akbar aja ya semua ya berarti semua bentar ya jangan akbar doang dong ya biasa kan kacau hati ya akbar udah di jampe-jampe sama mis bahkan masuk ke kalimantan tapi misalkan mau nanya nih bapaknya sama Amedi karena kan album baru dari apa kapital ini kan mantra nih iya kan kamu ngikutin juga ya iya iya loh orang ngefans banget sama kapital kan makanya sekarang nih dananya kayak begini kan udah keren kan kakak akbar udah keren belum? udah cakep kan? iya dek iya dek tapi apa nih yang ingin disampaikan dari album ini kalo gak salah kan denger di lagu mantra ini kayaknya seperti ada mantra gitu kan bener gak sih? itu mantra asli jadi nama pengisi acara pengisi acara pengisi suaranya itu Bekai Gana beliau itu dari suku Kutai Adat Lawas Kedang Ipil nama desanya pengisi suara di? di album itu di intro itu jadi beliau itu usianya mungkin 78 sekian 80 tahun dan ketika mau nge-take vocal itu tuh kita nungguin dulu beliau sama timnya ritual 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 yaudah kita rekam intinya beliau itu ngabarkan kepada dunia sebelah yang gitu gaya bahwa ini bantuin temen-temen ini jadi bukan maksud memanggil karena kalo mantra-mantra itu dibacain suka datang obrolan makin seru tapi kita harus tahan terus karena Mi Shout Out akan menyampaikan musik indie recommend berikut ini silahkan Mi Shout Out om Mi Shout Out dulu tuh oke bro MC sekali ini Mi Shout Out akan memberikan playlist of the week versi DC-DC musik kita yang dimana band-band ini adalah band indie Indonesia dan band DC-DC Shut Up yang kelima kita punya Kurosuke dengan Moskato Lago Moskato merupakan bagian pertama dari album terbaru Kurosuke The Tales of Roses and One Eye yang disebutnya sebagai honeymoon pace dalam segi musik Kurosuke banyak mengambil romantisme Eropa dan Indonesia pada era 80an yang berwarna dan bergejolak hingga kemudian dilebur sensibilitasnya menjadi musik indie pop nah yang keempat kita punya Neil dengan lain peran dalam single lain peran Neil memberikan nuansa baru lewat latar synthesizer sebagai penguat atmosfer yang hendak mereka bangun serta pengaruh musik era 90an yang lebih plug and play Neil juga memperluas penulisan lirik dalam lagu-lagunya termasuk dalam lagu lain peran ini nah yang ketiga kita punya Ayah Anjani dengan kebahagiaanmu keputusanmu Ayah Anjani merilis sebuah single berjudul kebahagiaanmu keputusanmu sebuah lagu yang diakui oleh Ayah disajikan dengan nuansa yang lebih gelap serta ditulis berdasarkan dinamika kehidupan modern terhadap perkembangan manusia yang memiliki hak istimewa berbeda nah bro esis yang kedua kita punya Tanayu dengan Touch lebih kurang setelah tahun pasca perilisan single together Tanayu kembali melahirkan pula kreasi terbarunya yang kali ini digambarkan lewat single berjudul Touch lagu ini merupakan sebuah proses menghargai arti perjalanan tentang mencintai dan berterima kasih terhadap diri sendiri cara musik single touch dikomposisikan oleh Tanayu dan bagus sikalisasi yang didaulat sebagai produser di lagu ini Oke bro ensis yang pertama ini kita punya Muram dengan Rimba Membara kolektif berbasis rock muncul di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mereka adalah Muram atas nama Muram mereka melepas sebuah single berjudul Rimba Membara yang didaulat menjadi amunisi panas dari Muram sepanas tema dan kondisi yang terjadi di rumah mereka lewat musik stunner rock yang mereka mainkan kita bisa paham dan terbawa energi kita serta emosi dari mereka mau kili banyak suara yang ada di daerah sana sekilas gaya bermusik mereka mengingatkan pada Alice in Chance atau Sound Garden nah tadi adalah playlist of the week versi DC-DC musik kita kalau kalian pengen mendengarkan dengan lebih lengkap lagi dari playlist of the week yang Miss Shoutout bacakan tadi langsung aja kalian berkunjung ke www.jarumcoklat.com terima kasih ada di Sampai terima kasih ada di Sampai yang dilakukan terima kasih tidak menarik setiap mengatakan selamat menikmati 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 Dijualan ayam goreng, ayam goreng. Nah, sekarang berkaitan dengan musiknya nih. Iya, Be. Nah, apakah, apa selain apa, orang itu kan bisa mendengarkan satu, apa ya, ambience gitu. Di dalam produk atau karya musiknya, Kapital. Yang tiba-tiba, aduh ini Kalimantan banget nih, gitu loh. Nah, apa kira-kira yang disampaikan lewat notasinya, lewat alat, atau apa yang dipakai? Mungkin dari atribut, gimmick, dan beberapa alat musik. Nah, itu saya maksud, instrumen ada ya berarti? Instrumen ada, kita collapse. Oke, instrumen dipakai, lalu atribut-atribut tadi. Nah, berkaitan dengan yang tadi diceritakan awal nih, masalah ritual-ritual tadi. Ini kan masalah budaya lah. Ini menjadi satu hal yang menarik apabila di dalam pertunjukan metal itu juga dilaksanakan sebetulnya ya. Nah, pernah nggak memakai itu? Memakai satu gimmick lah di dalam pertunjukan gitu? Sering banget, B. Jadi setiap, terakhir kita di Waken Metal Battle Indonesia, di CD-CD Bandung, itu sama. Kita pakai gimmick yang sama. Oh, yang Waken kemarin ini? Oke. Jadi kita bawa sampai asli, bawa topeng juga, segala macam. Dan setiap tahun kan kita, saya boleh cerita ngarin Rock in Borneo. Iya, iya. Rock in Borneo itu festival musik internasional, yang mana headlinernya selalu dari internasional. Tetapi kita pesan ke teman-teman media. Kita pengennya yang di-push itu budayanya, etnik. Kita nggak boleh tahu. Diam dulu ini masih ngobrol. Emang kita nggak boleh tahu ceritanya. Ya nggak apa-apa lah bro. Tau dong. Woy, rahasia. Saya udah tahu rahasia. Ngomongin dia kan? Bermain peran. Woy. Mau jodohin aku kan? Udah. Tadi udah ulangin. Kan. Kan urusan itu. Kata akbar, itu Hani lagi PMS. Itu tadi cerita PMS. Oh PMS. Daftar doang. Sudah merilis 5 album dan 1 mini album, setelah 1 dekade berkarya. Gimana kalian bisa mengembangkan kapital untuk selalu bisa menjadi band metal yang produktif? Produktif. Produktif sih, motivasinya sih kalau bisa kami jangan sampai absen begitu. Maksudnya absen itu tidak ada kegiatan. Jadi kami itu mempunyai cycle 2 tahun album. Setiap 2 tahun sebisa mungkin album. Termasuk eksplorasi alat-alat music tradisionalnya juga kan belum selesai kayaknya kan. Masih banyak ya. Banyak masih. Jadi ini kalau didengar-dengar tadi itu kan lagu Tak Bernyawa. Di beberapa barnya itu mirip kayak lagunya Ari Lasso yang Cinta Terakhir. Cinta Terakhir. Ya gak sih? Kok bisa gitu? Emang ngefans sama Ari Lasso apa gimana? Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Banyak yang ngomongin soalnya. Hampir mirip gitu. Hampir mirip. Padahal kalau di Runut itu tahun merekam aja kita punya datanya tuh di 2006. 2006. Awal kita udah mulai rekam lagi tuh. Walaupun dia rilisnya di 2009. Iya. Oke. Terakhir malah di atas 2009 rilisnya. Oke. Malah duluan ini dong ya? Iya, duluan gitu. Oke. Malah duluan. Tapi udah sempet di-share belum jaman itu? Udah. Udah video clip udah masuk Youtube. Udah clip malah? Udah Youtube juga? Udah Youtube. Waduh nanti saya ngomong sama Ari. Ngapain? Ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Apa kabar? Langsung kirim norek. Gak penasaran mendingan kita langsung dengerin aja lagu ketiga dari Kamita dengan Tak Bernyawa. Yes. Yes. Who was the name? Hoopieook. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tinggalkan diriku setelah kau sakiti. Terima kasih. 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 Masih di DC DC. Masih di DC DC musik kita barang sama K-Pita. Masih di DC DC musik kita barang sama K-Pita. Bekatiw. juga. Seperti biasa di segmen ketiga saatnya untuk band DC-DC Shoutout. ρα. silahkan Miss. Betul sekali. Nah kali ini ada band Shoutout yang akan datang ke sini. Itu band instrumental Rock asal Jakarta. dimana band ini berdiri sejak tahun 2018. Langsung aja kita undang. Oke. Kita panggil ya, matology. Gimana Best? wuiii... Hai... Berjalan matology. Halo, silahkan. Hai... Silahkan. Ayo duduk, silahkan. Jangan duduk. Kita ngobrol disini. Nah ini dia nih. Ini kan sudah ada teman-teman dari Matologi yang sudah hadir bersama kita disini. Nah kalau boleh tau nih kenapa dikasih namanya ini Matologi? Boleh siapa nih yang mau cerita disini? Boleh berotong aja gue ya. Oke. Jadi awalnya sebenarnya ini dapetnya dari waktu gue lagi jogging. Wesh. Ada cafe namanya ada Logi-loginya. Nah dan kebetulan musik kita tuh kan memang konsep dari awalnya tuh suka musik yang gak standar 4 per 4. Hmm. Sombong. Sombong. Oh ya susah lah. Inspirasinya pun sampe harus jogging dulu gitu ya? Iya harus jogging dulu. Nah akhirnya dapet. Pagi-pagi gue nelfon Mondi. Mondi kenamanya matnya tuh dari si hitung-hitungan tadi. Dan Logi gimana Matologi? Yaudah ayo oke. Udah sekiranya jalan sampe sekarang. Tapi itu pasti joggingnya itu udah lama sekali ya? Gak keliatan badan-badan jujur soalnya kalian. Joggingnya itu doang, itu doang. Sekali doang. Oh sekali itu doang. Cuman buat cari nama doang, bukan untuk olahraga bukan. Nah ini kalau apa bikin musik ya yang katanya tadi progresif tidak standar. Ada 6 per 8 gitu ya dan lain-lain 7 per 8. Itu kira-kira berapa lama bisa mencipta lagu seperti itu? Sampai dapet harmoni yang enak gitu. Hmm tergantung sih lagu bisa. Kadang seminggu jadi, kadang sehari jadi. Sehari jadi? Sehari bisa. Misalnya gue punya lagu nih. Gue punya lagu hari ini bikin, besok ke sini kita workshop yuk bikin ini. Oke datang terus bagiannya kita bikin-bikin. Kita share ke yang lain, jadi. Oh jadi bikin proses lagunya dari gitar dulu ya? Dari gitar. Dari gitar dulu. Selalu dari kalian dulu dulu. Kalau misalnya yang kemarin sih ya tapi sekarang kan. Udah band. Penambahan. Personil terus akhirnya kita yaudah makin nge-band sih. Jadi lebih ke bawah nge-jamming. Makin penasaran nih bro and sis kan dari tadi kita ngomong 4 per 4, nomor 8. Tapi penampilannya seperti apa kalian belum tahu kan? Langsung aja ini lagu pertama dari mereka dengan Cryon. Yes. Silahkan. Terima kasih telah menonton! 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 Dengan judul Crayon. Nah kesulitan apa aja yang kalian hadapi dalam pembuatan EP tersebut? Jadwal sih sebenarnya. Jadwal, karena masing-masing? Enggak sih, ya selain masing-masing memang punya ada kerjaan lagi. Kita juga melibatkan beberapa musisi yang untuk mengisi album gitu. Jadi lagunya udah beres semua, cuman tinggal masukin si featuring-featuringannya ini. Siapa aja tuh, sebutin aja biar. Ada Yang Jai Nugraha. Halo Yang Jai. Ada Ade Aferi. Sama Agung Bunte. Jadwal mereka yang sulit ya? Luar biasa. Dalam sebulan cuman dua kosong. Padahal sebulan itu dua atau cuman satu hari doang kosong. Aduh, bulan ini gue cuman bisa ini sama ini. Udah gitu. Gue ada tour sama ini, ada mainnya gini-gini. Wah, big respect ya buat mereka berarti ya. Ya, mereka support banget sih. Mereka support banget. Tapi sebenernya kalo tadi kan Ade Aferi itu berarti dua orang kan? Ade Aferi, adenya Aferi. Ya, bukan. Kurang, kurang. Dikit lagi mis, dikit lagi. Ade Aferi, Aferi kakak kan gitu. Kamu jangan gak koda yang udah rumah tangga. Nah, kalo saya liat ini nih. Kang Edy, ini kan tiba-tiba milih genre-nya ini instrumental rock gitu ya. Katanya yang sebenernya di Indonesia agak jarang-jarang juga sih. Gak begitu banyak. Ada alasan gak? Kenapa tidak pakai vokal gitu ya? Karena kebanyakan ya. Kebanyakan band di Indonesia kan lebih menonjolkan vokal untuk menerjemahkan satu konsep lewat lirik gitu loh. Nah, ini kan hanya lewat part-part apa tadi? Lig gitarnya, gitu ya. Dengan virgilnya segala macem lah. Kenapa begitu? Sebenernya biar beda aja sih. Biar beda? Karena belum, biar bisa featuring vokal. Enggak aja sih, enggak gitu. Jadi biar beda. Karena sejauh ini yang kita liat belum ada band yang format dua gitar dan pure instrumental. Ini proses pembuatan album ya? Menghabiskan waktunya berapa lama? Tadi EP tadi? 6 bulan sih ya. Total 6 bulan? Iya 6 bulan. 6 bulanan sih. Ya kebayang kalo bikin lagu katanya tadi tiba-tiba ada yang bisa sehari. Ada yang seminggu gitu ya. Lagunya jadi cuma ya itu, proses buat turing. 6 bulan tuh, itu berapa lagunya? 6, 6 lagu. 6 lagu. Sebulan 1 cukup. Sebulan 1 cukup lah. Kalo bicara soal influence bermusik. Kalo influence. Siapa nih? Influence. Steve Ray Fohan pas. Waduh. Enggak? Gajawan? Itu sih banget. Steve Vai. Jusotriani. Cuman kalo saya bertumbuh dari Nuna Bettencourt. Nuna Bettencourt. Extreme. Extreme ya. Terus makin kesini-makin kesini ngeliat loh nih ada aliran musik nih beda gitu loh. Kayak Intervals, Pliny gitu-gitu dan apa ya? Mereka instrumen tapi singable. Singable ya. Makanya kita dari Matologi sendiri ini mau coba menyampaikan perasaan kami kita tuangkan ke dalam. Lotasi ya, melodi tadi ya. Lotasi Matologi tadi gitu. Tapi lagu yang berikutnya sudah siap untuk kalian simak. Nih volume TV-nya gedein aja nih biar makin enak dengerinnya. Lagu yang berikutnya dari Matologi dengan The Twist. Twist. Terima kasih. 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 Francis balik lagi di DC DC music kita bersama Kapita dan Matalaji. Setelah dengerin dua lagu Kang Edy, jadi sebenernya tadi yang disampaikan ya sebetulnya dari karya musik kalian ini Sebetulnya apa yang ingin ditularkan atau disampaikan kepada para pendengar sebetulnya Atau ada misi apa dibalik musiknya tadi, tanpa lirik loh Belum tentu orang semua bisa, wah ini tentang demokrasi nih Terus pas dengerin lagu kalian, aduh sedih banget Nah apa kira-kira yang ingin disampaikan sebetulnya Yang kita ingin sampaikan sebenernya tujuan kita tuh visi-misinya ya biar orang terhibur dengan si musik ini ya Jadi gak melulu harus musik yang ribet Terus Ah ribet musik lu Nggak sih Ya ingin main gitar yang ribet gitu Ribet sih, iya Ribet sih dibakuin lagi Gimana yang ngomong Jadi bingung Ribet tapi tujuannya kan pengen enak Jadi ribet enak gitu kan Ya biar orang juga, maksudnya misalnya ada mereka juga sama kayak kita misalnya main gitar juga Tapi belum punya band yang nggak ada vokal atau apa Terus mereka akhirnya nggak berani untuk maju, untuk bikin karya Nah bisa aja Kita tujuannya pengen menginspirasi kesitu sih Jadi oh mereka juga nggak ada vokalisnya bikin lagu, bikin karya, bikin ini, masuk DC-DC Nah gitu ya Itu yang nggak perlu takut lah Ya Meskipun yang terbentang kami tutup, maju-maju Tapi harapan kedepannya nih serta project kalian mungkin dari Kapital sendiri? Kapital dulu Kayak yang hampir punah Jadi misalkan anak muda di 25 tahun ke depan pengen nyari sampe yang jenis ini, oh ada di album Kapital ini Oh cara mainnya seperti ini Jadi kalo sekarang nggak meledak ya bodo amat, yang penting anak-anak muda di masa depan dapat rekan jejak Seperti meninggalkan legasi lah kan Nah ini kayak bahasanya kayak pesan-pesan terakhir nih bang Yang terlalu dalam ya Oh iya Aduh Emang harus dalam terus ini Kalo dari matologi sendiri, project terdekat Kita lagi siapin ini ya, single apa album sih? Album Album ya Album Lagi prepare-prepare buat gat-gat baru Lebih ke full album sih ya Dan nanti bakal ada project-project featuring juga Dan mungkin ada yang ngisi vokal juga ya Yang pake vokal Mereka sudah datang kesini harus diberi apresiasi Justru saya mau apresiasi Karena temen-temen matologi udah menyempatkan apa Waktunya datang kesini meninggalkan jogging kan Saya akan mengapresiasi lewat Eh kamu ambilin dulu dong Ya bentar ya Aku ambil itu piagamnya ambil piagam Piagam Kasian matologi nih yatim piagam Siap Ini satu apresiasi dari DC-DC musik kita Untuk semua band shout-out yang main disini ya Terimakasih banyak dan suksesi Terimakasih Oke Francis Yang lagi nonton semua Jangan cuman mimpi pengen menunjukkan karya kalian disini Seperti Matology Buruan daftarkan band kalian Di www.jarumcoklat.com Sign up Isi lengkap data dan karya band kalian Jangan lupa juga cantumkan nomor handphone yang aktif Dan media sosial dari band kalian Oke Buruan jadi bagian dari DC-DC shout-out Oke Terimakasih sekali lagi Matology Dan Sukses dengan Rencana-rencana ke depan Dan kalian juga Ya Dengan album barunya Mantra Sukses juga Terimakasih Dan juga Bruansi semua Terimakasih sudah bersama kita dari tadi Dan ini lagu terakhir dari Capital dengan Mutu Manikam Dan Ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!